bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan channel saya geos channel oke teman-teman untuk hari ini seperti biasa hari sabtu tetap julan kandang teman-teman dan yang saya review di kandangnya Masjub atau Masjub seperti biasa dan kita lihat untuk hasil tadi tangkapan ya kalau orang bilang mancing itu tangkapan ini hasil pembelian ataupun dari petani selamat siang Mas ini dapat berapa ekor tadi dari petani ini saya dari petani yang ini tadi 13 ekor 13 ekor ini kita bawa kemarin kita ambil kemarin terus ambil kemarin terus yang belum saya ambil masih ada sekitar 28 ekor 28 ekor itu dititipkan sama siapa Mas? itu masih di tempat um saya Pak oh tempat Pak Lik ya? iya jadi karena ini enggak muat atau gimana? ini full kandang sana full juga oh gitu jadi ini di Ngamluk teman-teman ya dekat sama pasar hewan Pandan Rojo cukup 2 menit ke sini iya jadi ini berada di sebelah selatannya ya ini barat barat? oh jadi saya itu keblinger kalau masalah barat utara selatan di sini teman-teman iya kita review aja mas ini untuk cempe-cempenya dan ini sebagai apa namanya untuk ini teman-teman contoh itu ya biar dibilang begitu ya karena yang di sana juga banyak dititipkan di tempat om iya itu jadi kita ambil contoh aja teman-teman ya ini untuk sekarang jantan apa betina ini mas? ini betina semua betina semua? betina semua betina semua teman-teman ini umur berapa sampai berapa? ini rata-rata 4-5 bulan pak 4-5 bulan iya oke 4-5 bulan ini teman-teman rata-rata dan ini berjenis kelamin betina betina dan untuk satu ekornya berapa ini mas? ini kita banderol dengan harga yang model ini ini 22 pak ini 22? iya yang kayak gini? iya yang kayak gini 22 teman-teman ya cempe-cempe PE ekonomisan iya iya cempe-cempe PE ekonomisan umur 4-5 bulan ya 5 bulan ini dia ini harganya Rp 2.200.000an nah itu harga itu sudah masuk ongkir mas? sudah ongkir pak pri ongkir pri ongkir sampai di pulih jawa ya iya dan kita tentunya ketika kita nganter karena ini menjelang hari kemerdekaan pak kita ada pengembalian bonus kemerdekaan maksudnya gimana ini? nanti ketika ada transaksi misalkan 1 orang mengambil 3 ekor atau 5 ekor iya nah nanti kita kembalikan ada berapa anak ada berapa? oh gitu jadi kayak diskon gitu ya ada diskon nanti langsung ketika nganter bayar langsung saya kembalikan oh gitu? walaupun entah itu Rp 50.000an entah itu Rp 100.000an atau Rp 200.000an iya kasarannya begitu ada bonus-bonus kemerdekaan ada bonus? itu namanya bonus kemerdekaan? iya oke lanjut lagi ini yang agak gedean sedikit mas ini hanya nih mencualon jumbo banget pak oh ini ya? iya tuh badannya keker calon jumbo teman-teman yang ini harga berapa mas? itu Rp 2.500an pak Rp 2.500an pak masih di cempe-cempe betina iya umur 4-5 mas ya? 4-5 4-5 bulan harga Rp 2.500an ya? Rp 2.500an Rp 2.500an ini kayak gini teman-teman lemuh dan ini sudah lepas sampai semua ya? sudah lepas sampai semua ini sudah mandiri semua pak iya sudah mandiri bisa dicoba kita coba kasih pakan udah raku semua ini untuk uji coba udah raku semua ya pak ya? oh iya sudah raku semua berarti ini sudah bisa makan sendiri ya? sudah makan tapi kalau mandi belum bisa sendiri oh iya iya kalau mandiri itu kalau mandi belum bisa sendiri teman-teman oke ya kalau yang ini harga Rp 2.500an dan yang ini yang ini berapa yang ini? ini Rp 2.300an pak ini Rp 2.300an? iya ini Rp 2.300an hampirnya ah hampirnya besarnya hampir sama sama yang ini teman-teman ini bedanya apa mas? Rp 200.000an ini dari apa pak dari pola warna juga berbeda terus dari tulangan juga berbeda bahkan ini lebih besar pak iya lebih besar mas? iya ya kita membedakannya ini gimana nih mas? kayaknya lebih kecil ini pemahalan yang itu? itu induknya super jumbo dan bisa keluar 3 anak pak oh gitu iya 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 berarti itu kelebihannya mas ya? iya ini kan saudaranya 3 pak yang 2 diambil orang kokap tadi oh gitu? iya itu kelebihannya teman-teman jadi harganya agak mahal yang itu jadi kita lihat dari turunannya kayak gitu ya hidupannya ya oke yang itu 2,5 dan yang ini Rp 2.300.000an lanjut lagi ini ada yang 2 ekor teman-teman ini? ini harga berapa? ini Rp 2.200.000an Rp 2.200.000an Rp 2.200.000an ini teman-teman betul hmm Cempe P.E. Betina harga ekonomisan ini untuk breeding ya buat breedingan teman-teman ini Rp 2.200.000an sudah sampai lokasi sudah sampai lokasi kalau ke Bali gimana mas? saya bisa pak bisa? bisa tapi ongkirnya gimana? nanti tambah ongkir dikit tambah ongkir dikit? iya ada penambahan sedikit oke terus ini lagi ada komen itu ke Lampung gimana? ke Lampung bisa tadi udah ada yang pesen pak cuma kan kita untuk ke Lampung paling tidak kan butuh 20 ekor butuh 20 ekor? iya untuk ke arah sana paling tidak karena kita mau mengantar pakai dengan transportasi sendiri pak biar kita bisa temui sama customer sama peternak Lampung bisa hasil kalau 20 ekor kan artinya biar harganya tetap masih di harga kayak gini pak jadi tetap itu diskon juga ya kalau itu 20 ekor ya 20 ekor jadi teman-teman yang ada di daerah Lampung ini teman-teman banyak sekali teman-teman saya ini jadi gitulah ya untuk pelayanan di tempat masuk beratman atau di Yudis Cira Farm kayak gitu teman-teman jadi mau diantar sendiri sama belianya ya? iya biar saya bisa selat rohmi sama peternak-peternak sana oke juga ini teman-teman ya dan harganya nanti bisa diatur tetap harga kayak gini tapi jumlahnya 20 tetap saya bonus kemerdekaan tetap berlaku harga bonus kemerdekaan ya? iya oke ini harganya 2.200.000 ini ada lagi yang terakhir teman-teman kita review kalau ini halusan man ini halusan iya iya kumpungannya sudah nempel tempel pasok ini agak halusan ini teman-teman iya ini pangkalnya sudah mendingan jadilah lumayan lah daripada yang agak bonggol yang tadi ya kalau ini umur berapa ini? ini umur 4 bulan sama ini umur 4 bulan harga berapaan ini? ini 2 ini 6.200.000 6.200.000 2 ekor berarti ini harganya 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 ini telinga 100 pasong ini dia bagus pasong ini ini itu sungguh namen bluer mantep ya mantep pola warna juga favorit oke ini harganya cukup 3.100.000 oh iya sampai sana ya iya dua-duanya juga boleh pokoknya kita sampai lokasi sampai lokasi oke ini bertina semua mas ya bertina semua iya iya itu tadi teman-teman ya untuk review saya di kandang masih ada yang jelabreng yang mana? oh iya kita lihat dulu teman-teman ya ada yang jelabreng tadi mana ya jelabreng ya hilang pak malan oh alah kemana itu yang dua itu ada teman-teman ya tadi saya sempat lihat juga cari makan sendiri yang itu umur berapa masnya itu mas? itu umur 3 bulan 3 bulan? iya ini kemana lagi yang dua ekor ini itu harganya berapa mas? kira-kira mas? 2.500 pak 2.500 di situ? iya oke kita ke sana teman-teman ini hilang malahan itu yang dua oh ini ini tadi ada dua ekor satu sampai baru umur satu bulan oh satu bulan oh iya ini teman-teman yang si jelabreng ada lagi ini ini harga 2.500 dua juta lima ratus ini kepala merah ini pasungnya kenyakil juga telinga udah kelihatan lumayan nih pola warnanya coklat itu coklat tembus oh jadi coklat tua dulu calon dewol-dewol kelihatan ya mas ya iya dari tembanya sudah kelihatan ini ini harga dua setengah 2.500.000 sudah sampai lokasi sampai lokasi kalau ini umur 4 bulan ini baru 3 bulan oh baru 3 bulan iya eh yang ini umurnya 3 bulan teman-teman kalau yang itu kan baru ini ya itu dodotan pak dodotan? iya oh enggak enggak mimik sama indukannya ini berarti yang satu ini yang kepala hitam itu diminta ponaan itu pak oh yang kecil itu yang baru umur 3 tahun itu oh itu iya iya buat tuntun sana kemari oke iya teman-teman ini yang terakhir yang kita review harga 2.500.000 iya cukup itu dulu mas ya iya ini adalah satu contoh di apa namanya di farm di setiap farm jadi yang lainnya masih ada lagi kalau jantan-jantan di dalam di dalam ya iya yang jantan-jantan ada berapa ekor mas? itu ada 4 oh ada 4 tapi udah laku 1 nanti ke itu ke gersek oke oh coba lihat kita yang jantan mas? iya kita ke kandang teman-teman ya kita lihat dari depan aja yang kebapak oh ini yang jantan? iya ini jantan ini umur berapa mas? ini 5 bulanan 5 bulanan jantan-jantan semua ini teman-teman umur 5 bulanan iya ini laku ke gersek oh yang itu laku ke gersek terus yang lainnya ini harga berapa an ini mas? satu ekor ini jantan yang ini 2.3 an hmm ada ini saya lihat ada 4.5.6 mas 6 ekor harga berapa? ini 2.3 an 2.3 an iya 2.3 juta cewali yang satu ini nah yang itu sudah laku ya sudah laku itu 2.5 yang ini sudah laku ini teman-teman iya yang lain 2.3 an yang lain 2.3 juta yang ini dipesan sama Salatiga oh sama orang Salatiga iya hmm yang lainnya itu di dalam teman-teman dan masih ada lagi itu di kandangnya punya om yang jenengan ya? iya masih oke oke dan ini perlu diketahui sudah lepas sapi semua tuh makannya sudah sudah raku semua iya dan raku semua jadi enggak perlu ini enggak perlu ikut indahkan lagi ya? iya ini daun mauni iya daun mauni aja pada ini nih sudah ini teman-teman? iya jangan khawatir pokoknya pasti langsung mau mau iya ada juga sudah semua teman-teman? sudah iya teman-teman cukup itu dulu untuk review saya di Udhistira Farm jadi ada tempe jantan dan juga ada tempe betina yang masing-masing umur antara 4 sampai 5 bulan ya? iya barakat tadi yang betina sekitar 2.200.000 iya dan yang jantan 2.300.000 untuk yang model ini tapi ya yang ada 2.500.000 dan yang 3.000.000 nanti ada kita kan ada tingkat-tingkatan pak oke lah jadi melayani dari harga terendah iya sampai harga yang mungkin sesuai dengan selera oh gitu jadi ada harga yang apa namanya segitu terus ada lagi yang high price nah gitu jadi ada harga yang tinggi teman-teman nanti bisa kalau mau tanya-tanya sama beliunya nanti dilanjut di WA saja misalkan kasih contoh ini yang harga 3 juta kayak apa mas makanan jantan atau apa gitu nanti bisa poling WA jelengan gih iya jelengan terus kirim fotonya kayak gitu iya ataupun kirim videonya iya iya teman-teman cukup itu dulu semoga bermanfaat dan nanti kalau teman-teman kurang mantep previewnya ini terus nanti gampang cek WL langsung ke platform yang nanti akan saya taruh nomornya di deskripsi oke terima kasih mas juk terima kasih terima kasih terima kasih si pembun terima kasih kalau perlu tidak usah di kasih tidak usah di kasih karena itu bisa membunuh secara massal oh nyamari itu mas bahkan ketika dikasih dam lam toro kadang hari ini ada yang sakit besok meninggal nanti sampai berminggu-minggu nanti bisa masih ngefek karena itu benar-benar mengganggu pencernaan Oh gitu, iya teman-teman, dalam lam toro, jangan pakai daun lam toro ya? Iya, karena itu sangat bahaya Pak, kejadian ada kemarin di Majalingka Pak Dikasih daun lam toro? Lam toro, padahal kambing itu full sehat, akhirnya meninggal Jangan sampai kayak gitu ya? Jangan sampai kayak gitu, maksudnya ini pesan ketika nanti ada peternak yang minat dengan kambing saya Ataupun sudah banyak kambing, kelihatannya memang enak Pak Kambing ragus, tapi itu bahaya Oke itu teman-teman, satu tips dari Mas Ubratman, jadi kita mengesampingkan untuk daun lam toro ya? Iya, daun lam toro Kalau bisa ya nggak usah dikasih Pak Nggak usah dikasih Nggak usah dikasih lah Daripada waspas Daripada waspas, teman-teman, masih ada daun-daun yang lain Yang bisa mengenyangkan, yang bisa menilai protein tinggi juga Dan itu masih bisa cari alternatif daun yang lain Oke Mas, sekali lagi, selamat dulu Mas Maris-maris ya Mas ya, untuk jagangannya, sukses selalu buat jenis di datang Oke Joss Channel juga semakin nanti semakin dikenal Amin Sebagai sumber-sumber itu Pak, informasi tentang peternakan Iya, siap Kambing khususnya Dan jenis-jenis kambing lain Oke Ya, itu dulu teman-teman ya Untuk review saya Ini mau nutup Ini nggak jadi-jadi Ini sekarang saya tutup beneran Dan Selanjutnya Saya akhir dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.